Intro Buya Yahya menjawab Baik Buya pertanyaan pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maaf Buya Saat ini kembali ramai pemberitaan Tentang kebiadaban kaum Bani Israel Membantai umat Islam di Palestina Dan ini bukan yang pertama kalinya Dan seolah-olah kaum Bani Israel Kebal hukum dunia Tidak ada yang mampu menghakimi kaum Bani Israel saat ini Kemudian banyak orang yang bertanya Kenapa kaum Bani Israel ini tidak Allah binasakan saja Sebagaimana kaum-kaum lainnya seperti kaum Muad Kaum Samud dan lain-lain Memang semuanya adalah takdir Allah Tapi ada sesuatu disitu Buya yang sudah Allah rencanakan Tapi apakah itu tepatnya Buya? Bagaimanakah sikap umat Islam saat ini Yang tercerai berai ke beberapa wilayah Dan tidak ada komando atau arahan secara universal Dan terkekang oleh peraturan dalam wilayahnya itu sendiri Buya Sehingga tidak bisa membantu secara maksimal Dan juga agar kita terlepas dari sifat Sudah biasa disana perang Blah-blah-blah Atau kurangnya empati kita itu Buya Syukran atas jawabannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Yang harus kita yakini Allah yang maha kuasa dan maha berkandang Yang jika berkandang tidak ada yang bisa menghalaminya Allah yang mengatur segalanya Bukan Allah diatur Allah menciptakan langit dan bumi Allah menciptakan siang dan malam Allah memberikan pada kita kesehatan Dan juga memberikan hambanya sakit dan seterusnya Ada hitam, ada putih Itulah kehendak Allah Jangan ada yang bertanya kenapa Allah menciptakan gelap Biar terang saja Kenapa Allah tidak menciptakan dingin terus Kenapa harus ada panas Itu urusan Allah Tidak boleh kita bertanya Yang harus kita yakini bahwasannya Di saat ada gelap itu karena Allah ingin menjadikan kita bisa menikmati terang beneran Di saat ada terang itu karena Allah ingin memberikan kepada kita Rasa nikmat di saat kita berada di gelap malam untuk istirahat Begitu juga antara panas dengan dingin Begitu juga di saat Allah memberikan sakit kepada seorang hamba Agar seorang hamba bisa merasakan Ledhatnya rasa sehat Dan begitu juga urusan dengan Sesama dengan orang-orang yang memusuhi agama Allah Membantai dan seterusnya Itu karena Allah termasuk orang yang berbuat jahat dan seterusnya Itu karena Allah telah mempersiapkan pangkat tinggi Bagi siapapun yang mau memperjuangkan kebenaran Memilih kebenaran dan melawan mereka Sehingga ada jihad pada zaman Nabi SAW dan sampai hari ini Diperkenankan untuk naik pangkat Jadi Allah ingin mengangkat hambanya Dari sisi ini harus kita faham Jadi tidak boleh kita menyalahkan Allah Kenapa? Kenapa? Allah bisa saja menjadikan orang itu dengan satu agama Islam Bisa Tidak ada orang kafir bisa Tapi Allah membuat kebenaran ini adalah Untuk mengangkat sebagian yang lainnya dan untuk merendahkan sebagian yang lainnya Begitulah Allah yang kalau berkandang tidak boleh siapapun yang memprotesnya Kenapa hidung kita di sini? Kenapa tidak di belakang saja biar saya itu Kalau naik motor tidak usah pakai penutup Biar enak Jangan mengatur Allah Tidak enak semuanya Allah yang mengatur Allah Dan semua yang Allah berlakukan adalah Yang terbaik Nah, apa kebaikan Israel Membantai orang Palestinian dan sebagainya? Kebaikannya adalah Di saat Allah memberikan kepada Anda kerinduan untuk membantunya Itu kebaikan bagi Anda Lalu Anda mengeluarkan duit Berapa juta Anda kirimkan ke Palestina Kebaikan, itu adalah pintu Pintu kebaikan buat Anda Jika tidak ada kejadiannya itu Mungkin kita tidak mengeluarkan duit membantunya Baik Seperti itu Ada apa masalah yang tadi kita akan Apakah harus ada komando Kalau ingin berbuat baik Komando Misalnya adalah komando Satu komando Di bawah komando Kalau ada satu komando kan ya Kita ingin berbuat baik Tidak usah menunggu Tidak usah berandai-andai Kalau ingin berbuat baik Tidak usah menunggu kaya Saya punya penghasilan 100 ribu sehari Saya akan keluarkan 20 ribu 10 ribu Jangan nunggu kaya Nah kebiasaan menunggu ini adalah Termasuk panjang Angan-angan Yang tidak sampai Pada hasil Saya tidak Kalau tidak ada pemimpin yang mengajak perang Saya tidak akan berang Tidak akan berjuang Kita akan membela agama Kita akan berjuang Ya sati Tidak harus ada Komando yang satu Tidak Tujuannya apa Kita ingin berjaya Kita dipandang oleh Allah Sebagai orang yang punya keiroh Punya kerinduan Punya semangat Untuk berjuang Ada pun kemenangan Allah yang beri Nanti Dan kadang seorang hamba Hanya akan Allah menangkan Nanti di akhirat Bukan di dunia Lalu apa yang kita lakukan Semacam ini Jangan nunggu Adanya komando satu Diri kita Akulah komanduku terhadap diri sendiri Aku punya Jika kesempatan berjuang Di Medan Laga Saya akan Tapi kan Tidak ada kesempatan Jangan nunggu ini Karena tidak ada Komando untuk kesana Lalu apa Saya punya rezeki Saya akan berikan Berapa banyak kemarin Bantuan untuk Palestina Dan sebagainya Teman-teman kita juga Semuanya Saudara-saudara kita Juga berapa banyak Telah mendermakan Untuk Palestina Masya Allah Ini harus kita lakukan Yang jelas Yang penting adalah Kita tidak boleh diam Itu saja Jangan Anda Ingin berbuat baik Dengan nunggu nanti Kalau saya sudah kaya Kalau saya sudah dapat pengaruh Bukan itu Saya sudah dapat Mimpinan Nah saat ini berbuat baik Tidak usah nunggu nanti Nah ini prinsip Dalam berjuang semacam itu Jadi yang kita lakukan adalah Kita sumburkan Kerinduan kita Untuk berjuang Kecemburuan kita Sedih kita Karena orang Islam di pantai Itu yang kita besarkan Lalu kita Wujudkan dalam bentuk Zohir Yaitu dengan bantuan-bantuan Seperti itu Dan banjatan doa Itu Jangan sampai hati kita mati Apalagi Hanya sekedar pamer saja Hati kita juga sudah mati Kalau dengan berita gambar Pembantaian di Palestina Melihat gambar Tidak pernah ada sedih Tidak pernah ada Menitikan air mata Bahkan mungkin Malah mengeluarkan gambar Oh ini lebih hebat lagi Dan parah lagi Cuma gitu Hati mati Dan jangan Anda menjadi orang Yang hati mati Bukan golongan kami Orang yang tidak Berdiri dengan urusan Kau muslimin Seperti di Palestina Panjatkan doa Setiap saat Dalam kundur nazilah Habis sholat Tahajud Doakan mereka Doakan mereka Kemudian setelah itu Sisihkan Rizki Anda Jika Anda punya Jangan putus Jangan putus Untuk membantu Palestina Untuk bantu Palestina Dan saudara-saudara Kita yang butuhkan Di mana perguratan Ini yang harus kita lakukan Jangan sampai Kita tidak sama-sama Hanya menunggu Pemimpin Akhirnya kita ribut Kalau belum Berarti harus kita Perjuangan dulu Ada pemimpinan Tidak akan berjuang nanti Tidak usah menunggu itu dulu Sekarang sudah Waktunya untuk bantu Tidak usah menunggu Pemimpin-pemimpin apa Nah ini kan kita Bahaya sekali Karena kita sering Berbuat baik Hanya ditunda-tunda Oleh iblis Seperti Orang berjuang Harus kaya dulu Tidak usah kaya Yang melarat pun bisa berjuang Saya nunggu sehat Sakit pun bisa berjuang Nunggu sehat Ya kalau sehat Kalau mati langsung Jadi artinya Berjuang itu hari ini Tidak usah tugas Esok hari Semampu kita Tidak usah nunggu yang lainnya Saya harus berjuang Dengan apapun yang Allah Berikan padaku Panjatan doa Tenaga Pikiran Harta Atau dengan ilmu Seperti itu Semoga Allah Menjadikan kita berjuang Baginda Nabi Yang sesungguhnya Dengan ketulusan Dan kelak dikumpulkan Dan baginda Nabi Dan semoga Allah Segera memberikan pertolongan Kebebasan Kemudahan Kepada warga Palestina Dan semuanya Wallahuaklam Fiswa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton